Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Modestalki dalam acara tutorial komputer pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan Google Meet dalam pertemuan nah disini saya akan memberikan buah acara dan sekarang kita akan langsung saja pada cara yang pertama cara yang pertama pertama-tama teman akan masuk pada Google dan di bagian kanan terdapat Google Apps Google Apps ini teman-teman klik dan temukan yang namanya Meet Google Meet ini kalau di komputer sudah disediakan langsung oleh Google tersendiri diklik diklik Nah setelah anda klik maka akan muncul seperti ini join or start meeting diklik terus masukkan nama pertemuan contoh pertemuannya tutorial Google Meet masuk kontennya dan disini kalau sudah saya konten akan muncul seperti ini nah dan disini teman-teman bisa off kan videonya dan juga bisa off microphone-nya lalu tekan join now nah ini teman-teman sudah bergabung sini seperti yang sudah saya tulis seperti tutorial Google Meet dan disini merupakan informasi mengenai link yang akan diseringkan jadi kalau teman-teman musyari kan tinggal dikopi linknya informasinya langsung dikirimkan ke grup WA atau grup messenger bagian kota lain ini bergabung di pertemuan nah disini kalau teman-teman lupa bisa kembali dari kesini karena disini terdapat link untuk bergabung di tautan ini nah perlu diketahui bahwa pada Google Meet terdapat disini tools seperti disini kita akan menempatkan orang-orang bergabung jumlah orang yang bergabung dalam tautan yang dibuat atau pertemuan dan disini juga terdapat chat dan disini mau semuanya atau cuma khusus saja yang memberikan chat atau pesan-pesan disini kita bisa membuat pengaturan selan itu ada juga pesan-pesan disini untuk mempresentasikan kerja atau powerpon yang teman-teman presentasikan kepada orang lain nanti contoh saya contohkan di present nam dan cari disini teman-teman klik saja bagian mana yang dipresentasikan terus ya Nah ketelah setelah berhasil disini maka temukan layar kamu sedang mempresentasikan seperti itu ketika anda sudah selesai presentasi dan ingin memberhentikannya maka tinggal tekan stop sharing maka dengan sebenarnya berhenti selama itu ada tiga kotak atau titik kecil disini ada beberapa macam settingan seti klik untungnya bahwa yang paling menarik bahwa di Google ini teman-teman bisa merekam atau merekod semua pertemuan yang teman-teman lakukan dan akan tersimpan di Google Drive dan bisa disiarkan ke angkota lainnya setelah dan sini adalah perubahan video settingan untuk merubah tampilan di layar dan juga ada kita bisa masuk pada fullscreen contohnya seperti ini kalau saya tekan fullscreen berarti kita masuk pada fullscreen atau setelah tidak mau berada dalam fullscreen teman-teman bisa exit fullscreen ini juga ada settingan untuk audionya jadi sini ada untuk audio ada host control kalau semuanya ada dan teman-teman bisa menyesuaikan nah ini merupakan cara pertama jika teman-teman ingin berbicara teman-teman bisa aktifkan mikrofonnya atau teman-teman ingin anggota lain yang melihat wajah teman-teman tinggal aktifkan kameranya seperti itu kalau tidak bisa di non aktifkan kamera dan speakernya kalau teman-teman tidak mau pergi lihat ataupun berbicara Oke ini merupakan cara pertama yang sangat sederhana lebih cepat mudah tautan atau linknya berangkat sini tinggal di copy lalu dikirimkan ke grup seperti ini selain itu eh syarat yang paling penting seperti sudah saya katakan bahwa untuk menggunakan Google Meet kita kita harus menggunakan akun email kita agar bisa masuk jadi semua yang akan mendapatkan link yang sudah teman-teman mereka akan masuk dan disini teman-teman akan mengizinkan mereka untuk berangkat jadi itu cara pertama untuk menggunakan Google Meet dengan yang paling cepat cara yang paling cepat lebih mudah dan sederhana sekarang kita akan menuju kepada cara kedua nah cara kedua ini dilakukan apabila teman-teman ingin memberikan peringatan kepada anggota lainnya mengenai pertemuan yang akan dilakukan seminggu sebelum dilakukan pertemuan nah ini caranya jadi kalau misalkan teman-teman minggu depan ini mempunyai pertemuan teman-teman bisa gunakan untuk membuat cara kedua ini untuk memperi peringatan atau juga menyatakan kepada anggota lainnya bahwa minggu depan kita akan ada pertemuan dengan cara membaikkan link eh pada aplikasi Google Meet cara kedua kita tekan pada Google Apps di sini ada kalender dan kalender nah pada kalender ini contohnya saya akan mau mengadakan pertemuan besok tanggal 16 dan disini saya akan memberikan judul pertemuannya saya akan akan memberikan contoh disini dari pertemuan 01 terus teman-teman juga bisa mengatur waktu dan tanggal tanggalnya sudah sekarang kita akan mengatur waktu Oh contohnya saya buatkan disini Hai pertemuan jam 9 sampai dengan jelas dari sini ada pengaturan mau setiap hari jangan diulangi mau setiap Rabu dalam minggu Rabu dalam bulan atau setiap tahun pada bulan September bertanggungan langsung tergantung dari Oh kebutuhan teman-teman nah disini ada menambahkan orang disini teman-teman bisa memberikan alamat email memasukkan alamat iman dan teman-teman jadi ini mempermudah agar semua informasi yang kita miliki dapat dikirimkan secara langsung kepada alamat iman yang telah ditambahkan setelah ditambahkan santanya saya akan ditambahkan tiga orang sini lalu at Google Meet setelah itu teman-teman bisa lokasinya mau dimana ya masing-masing ya tempat masing-masing itu terus mungkin ada yang perlu diingatkan bisa tuliskan sini atau tautan yang ini teman-teman kita kirimkan bisa disini atas disini kalau setelah semua sudah beres tinggal save nah disini teman-teman sudah kirim oke yes nah tanpa secara langsung ini sudah akan diterkirim ke imam teman-teman nah ketika kita klik lihat disini akan muncul informasi seperti ini informasi seperti inilah yang akan muncul di alamat email teman kita saat mereka membukanya informasi seperti ini akan mereka dapatkan jadi tepat pada tanggal 16 jam 9 sampai jam 11 akan diadakan pertemuan dan mereka bisa masuk pada Google Meet menggunakan akun email mereka dengan tautan link yang sudah dibagikan ya ini tertera saya sebagai organizernya jadi saya membuatnya akan tertera disini organizer ini bisa menghapus selamat menikmati 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 sesuai dengan jalan yang telah ditentukan jadi oke berikut sekian dari saya tutorial tentang cara menggunakan Google Meet cara ini sangat efektif dan juga sangat bermanfaat contohnya bagi kita semua yang berada dalam masa pandemi kini semoga bisa membantu dan Google Meet ini kita bisa melakukan video conference lebih dari 100 orang jadi sangat mantap sekali jadi semua materi presentasi dapat direkam semuanya dan dapat dipelajari kembali sekian tutorial dari saya kalau misalkan teman-teman melihat bahwa ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi teman-teman dan juga bagi orang lain jangan lupa untuk di like comment dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati